Pemerintah Australia menyerahkan kembali benda cagar budaya berupa artefak tengkorak kepada pemerintah Indonesia di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri pada tanggal 29 Agustus 2018. Artefak ini terdiri dari 3 tengkorak suku Asmat dan 2 tengkorak suku Dayak yang sebelumnya diselundupkan dan diperdagangkan ke Australia. Seluruh artefak ini diterima oleh Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhajir Effendi. Acara serah terima ini merupakan bentuk komitmen dan kerjasama Australia dan Indonesia dalam penyelamatan dan pengembalian benda cagar budaya. Saksikan informasi selengkapnya dalam program Sintesa setiap hari Rabu dan Jumat di Televisi Edukasi. Anda juga dapat menyaksikan pemberitaan Televisi Edukasi melalui kanal Youtube Televisi Edukasi News.